Halo bray, Agung disini dan semakin kesini banyak banget orang yang butuh HP dengan kamera yang bagus buat kuliah, daring, sekolah online, meeting, dan lain sebagainya nah kali ini gue gak akan review HP dulu gue mau kasih rekomendasi HP kamera cakep di harga 1-2 jutaan bray buat kalian yang punya budget 1,5-1,6 jutaan Realme C21 mungkin bisa jadi pertimbangan buat menunjang kebutuhan fotografi bray kameranya mengusung triple kamera belakang 13MP aja tapi menariknya nih, Realme udah ngasih fitur super night escape buat ngeoptimalin jepretan di malam hari lalu ada juga nih, chroma bus buat memperkaya warna foto hingga fitur slow-mo video untuk sebuah HP 1 jutaan fitur kamera yang ditawarin termasuk cukup lumayan cuma kalau untuk perekaman videonya, kalian gak bisa berekspektasi lebih ya yakni hanya bisa merekam di 1080p 30fps dan gak dilengkapi sama fitur stabilisasi video ya namanya HP 1 jutaan pasti ada kelebihan dan ada kekurangannya buat mangkas harga bray untuk spesifikasi singkatnya, kalian bisa lihat berikut ini selamat menikmati untuk sebuah HP Samsung 1 jutaan pembawaan layar 90Hz dengan baterai 5000mAh tentu terbilang menggoda ya bray terlebih juga, HP bertenaga Exynos 850 ini nawarin setup kamera belakangnya cukup menarik pertama ada sensor kamera utama 48MP dengan fitur pixel binding 4 in 1 kemudian 5MP ultrawide angel dan 2 sensor lainnya sebesar 2MP sebagai makro dan juga depth sensor gak bisa dipungkiri hasil jepretan dari kamera utamanya lumayan oke untuk HP sekelasnya bray tanpa bantuan AI tune warna yang dihasilkan terbilang real ya tapi yang agak gue sayangin nih Samsung gak ngasih fitur night mode dan untuk perekaman videonya masih mentok di 1080p 30fps aja tapi kalau menurut kalian Galaxy M12 worth it kenapa enggak meskipun cuma ngebawa 2 kamera belakang 13MP aja tapi gue cukup suka sama kamera si Infinix Note 11 bray kenapa? karena kameranya udah bisa ngerekam video sampai resolusi 2K bray ya walaupun 2K nya enggak seperti HP flagship tapi not bad lah mengingat harganya segitu karena demi memangkas harga fitur stabilisasi video juga enggak Infinix kasih ya jadi kalau mau merekam video gue saranin pakai gimbal bray selain menarik karena udah support 2K kalian juga bisa ngerekam video slowmo 240fps untuk hasil foto malam hari udah lumayan lewat fitur super night mode dan udah ada fitur eye tracking nya buat ngebantu dapetin fokus pas kamera lagi fokus ke wajah bray untuk jebretan dan video bukeh yang dihasilin memang enggak bisa berharap bagus banget ya tapi udah cukup lumayan untuk sebuah HP seharga 1 jutaan bray apalagi ada fitur fun short video juga nih buat bikin video youtube short atau tok tok bray selain ngunggulin baterai 6000 mAh dan layar 6,53 inch full HD plus nya Xiaomi juga ngandelin quad kamera belakang 48MP sebagai nilai jual dari Redmi 9T bray konfigurasi kamera belakang 48MP nya cukup bisa diandelin buat ngerekam di berbagai kondisi mulai dari jebretan landscape, close up, dan bokeh gue pribadi cukup puas dengan hasil jebretannya mengingat harganya di bawah 2 jutaan bray mungkin yang agak kurangnya perekaman video si Redmi 9T cuma mentok di 1080p 30fps aja bray rekaman videonya juga enggak bisa yang terlalu stabil banget sih tapi kalau untuk sekedar buat ngelabadikan momen berharga udah cukup lumayan bray selamat menikmati selamat menikmati gak bisa dipungkiri pembawaan layar 6,95 inch full HD plus chipset Helio K85 hingga baterai 5000 mAh dengan fitur fast charging 18W ngebuat Infinix Note 10 begitu menggiurkan bray biar lebih muasin pengguna Infinix juga ngasih triple kamera belakang 48MP dengan fitur andalan night mode nya selain itu buat memakas harga fitur stabilisasi juga gak dikasih perihal kamera depannya 16MP efek AI beautify nya yang dihasilkan bisa ngebuat kalian kelihatan putih pucat bray jadi gua saranin kalau mau selfie pakai mode biasa aja bray biar hasilnya gak terlalu lebay nah gimana bray ada yang tertarik dengan HP yang gua sebutin tadi ya namanya harga 1-2 jutaan jelas ada fitur yang diunggulkan dan ada yang dihilangkan buat memakas harga bray seperti biasa terimakasih sudah nonton video ini kalau kalian suka silahkan like dan kalau nggak suka dislike aja nggak apa-apa saya Agung Undur Diri dan kita ketemu lagi di video berikutnya yuk selamat erban